Kembali lagi di channel youtube saya Nah video kali ini Saya akan Nakukan unboxing juga dan Review juga Tapi beda produk Disini produk yang akan saya Unboxing dan saya review Yaitu seperti yang ada di depan saya Disini Yaitu soundcard VLAVAN Soundcard VLAVAN ini digunakan oleh Kebanyakan orang saat ini Untuk rekaman Audio youtuber dan juga Cover lagu Soundcard VLAVAN ini Saya beli Di online shop juga Harganya Sekitar 150 ribuan Jadi tergantung Kalian memilih tokonya dan juga Promo yang kalian dapatkan Jadi Soundcard VLAVAN yang saya beli ini Merknya yaitu mixio Langsung saja Kita lakukan unboxing box dari Soundcard VLAVAN Kita lihat isi di dalam dari soundcard VLAVAN ini Dan kita lakukan Percobaan Oke langsung saja Nah ini dia tampilan depan dari box soundcard VLAVAN Disini terlihat jelas dengan PD Merknya yaitu mixio Disini ada VLAVAN Oke langsung saja kita Unboxing Kita buka box nya Nah ini dia bagian Isi di dalam box nya Yang pertama seperti biasa Pasti ada Buku panduan untuk video penggunaan Nah ini dia nanti di unitnya Di sini ada dynamic mic Itu untuk mic dynamic Mic yaitu untuk mic biasa Atau mic condensor bisa Disini handset Yang bisa langsung mic Dan disini untuk speaker monitor Atau kita mendengarkan seberapa sih volume atau suara yang dihasilkan Disini ada untuk Acast charging Disini ada instrumen Seperti Handphone bisa Yang menghasilkan musik Ataupun gitar Sebenarnya kita di Lubang atau di soket Mac Ini juga bisa digunakan Nah disini ada Tulisan phone Atau Visi Ada dua disini Namun di unitnya nanti Itu Dituliskan live Disini untuk Record Nah disini dia untuk record nya Oke ini dia Buku penjualan untuk jelasan Silahkan kalian baca Nah pertama Ada kabel USB Nah ini untuk kabel charger nya Charger nya Ini kemudian ada kabel Untuk Ke handphone Untuk record nya Untuk live nya Disini ada lagi satu Sama kabel untuk record Jadi total disini ada 3 kabel Nah ini dia unitnya Untuk packing nya disini Namun tidak di Tidak di plastikin barangnya Jadi Ya kemungkinan Pasti ada aja Lecet-lecet Nah ini dia barangnya Oke Bodi nya ini dari Besi lah Flat Besi flat Cukup kuat Harga 150 ribuan Nah ini dia Seperti biasa Ada merek Mixio Dan Soundcard V8 Oke Nah pertama Disini tombol power nya Ini dia tombol power Saya tuliskan Bt Jadi bisa bluetooth Untuk menghidupkan nya disini Kita tekan tombol power Itu agak lama Sampai Lampu biru Nah nyala Nah Disini dia Lampunya itu tidak Menyala diem Tapi berkedip Kalau bluetooth nya disambungkan Baru lampunya Diem Atau Menyala Terang Oke Ini langkah dan hidup Jadi Ini Ketika menggunakan Tidak harus dihubungkan ke listrik Jadi ini Bisa di charge Jadi ketika Baterai full Kita bisa digunakan Bisa gunakan Tanpa Dihubungkan ke Harus listrik Oke Kita matikan dulu Sudah kita hidupkan Tombol power Disini tombol volume Mix Min Max Ada echo Ada treble Bass Record Nah ini untuk Record nya Untuk musik Dan untuk monitor Nah volume monitor Ini yang saya bilang tadi Itu Di handset Headset yang kita gunakan Untuk memonitor Seberapa keras Volume Yang Sudah Dihasilkan Disini ada Efek-efek Dan 18 efek Disini Nah Oke Ini bagian bawah Bagaian bawah itu kosong Hanya ada Tempat dudukannya Nah Ini dia bagian Samping atas Nah Ini dia Ini dia yang tadi Di buku perunjuknya Itu dipuliskan Phone atau Visi Disini ada Live 1 Live 2 Ini bisa digunakan Untuk record Disambungkan ke Atau ke Komputer Untuk record Nah disini Untuk tambahan Instrument Ini untuk Charging Ini untuk Earphone speaker Untuk monitor Tadi Ini headset Untuk Handset Untuk rekaman Atau Yang bisa Isi mic Ini untuk Mic condensor Dan mic dynamic Saja Di dalam box Nah Sangat simple Dan harga 100 ribuan 150 ribuan Maksud saya Pas lah Dengan apa yang didapat Disini ada unit Dan 3 kabel Satu buku perunjuk Jadi ini saja Isi di dalam boxnya Sekarang kita coba Rekam suara Dengan mic Dan juga Mic nya disambungkan Ke Soundcard V8 Dan juga Kita langsung Record Oke Sekarang kita akan Mencoba Soundcard V8 Dengan Menggunakan Mikrofon BM800 Yang Saya sudah Review juga Di video saya sebelumnya Di channel ini juga Jadi Yang belum nonton Review saya tentang Mic BM800 Bisa kalian Tonton dulu Di video ini Jadi Saya disini Tes Soundcard V8 Ini hanya dengan Menggunakan Mikrofon saya Tidak Menggunakan Gitar Ataupun Alat lainnya Jadi hanya Maksud suara Mic saja Jadi Yang pertama Yang perlu kita Sambungkan Yaitu Mic nya Kita sambungkan dulu Ke Socket mic Selanjutnya Untuk Kabel live Nah Kabel live Atau Kabel untuk Record Nah disini Saya record nya Menggunakan Handphone Jadi Sekarang saya Menggunakan Clip on Di baju Jadi sekarang Kita sambungkan dulu Ke handphone Yang akan kita Gunakan untuk Record Nah Sekarang Kita ganti dulu Nah Terus sebelum itu Jangan lupa Nyalakan dulu Tombol power Di Soundcard V8 Oke Sekarang Kita ganti Record Oke Sekarang Yang aktif Adalah Soundcard V8 Dan Mikrofon BM800 Nah untuk Mikrofon BM800 Ini Ketika disambungkan Ke soundcard V8 Itu Lebih banyak Ada efeknya Seperti Misalnya Columomic Itu bisa Dibesar Dan dikecilkan Kemudian Ada echo Disini Ada echo nya Jack Satu Jack Ada juga Treble Ada juga Bass Ada Ada juga Efek Efek Yang lainnya Yang seperti Tombol yang Tadi banyak Yang sudah Dilihat Saya Perlihatkan Nah Jadi Saya disini Tidak menggunakan Monitor Seperti Handset Karena Saya hanya Mencoba Untuk Suara Saja Jadi Untuk Kalian Yang mau Request Percobaannya Menggunakan Gitar Ataupun Alat Musik Ataupun Dipakai Untuk Rekaman Lama Kalian Bisa Request Di kolom Komentar Dan Saya akan Buatkan Videonya Saya disini Hanya Menggunakan Menggunakan Mikrofon Saja Hanya Mengguh Suara Sebentar Saya Coba Satu Efek Yaitu Menonton Oke Segitu Tes Suara Dari Saya Jadi Segitu Video Unboxing Dan Review Dari Saya Terima Kasih Untuk Kalian Yang Sudah Menonton Dan Semoga Bermanfaat Untuk Kalian Jangan Lupa Untuk Like Video Ini Subscribe Channel Ini Dan Jangan Lupa Untuk Share Ketemuan Kalian Sampai